Apa ini? Kok aku jajar-jajarin handphone kayak tukang jualan? Nah, ceritanya aku mau bikin video review tentang Samsung Note. Ini kebetulan aku punya Samsung Note dari Note 4, kemudian ini Note 8 Note 8nya. Kemudian ini Note 10 dan yang terakhir Note 23. Udah diganti namanya jadi S23 Ultra. Udah gak ada seri Note-nya lagi. Nah, kalian juga bisa lihat disini perbedaan dari kualitas layarnya ya, teman-teman. Ini kualitas layarnya. Kalau menurutku sih sama aja. Karena aku bukan desainer. Kita lihat aja ya. Lihat nih, aku bikin video pakai Note 8 sama bagusnya dengan menggunakan yang Note 10. Apalagi kita mau bikin pakai Note yang terbaru. Lebih canggih lagi. Pemainan warnanya ya, teman-teman. Disini keterangannya tuh. Lihat ya tuh. Video yang digunakan, yang dijadikan di Note 8. Dan amazing-nya, itu yang di Note 4 juga masih bagus. Ini Note 4 ya, teman-teman. Kamu lihat nih ada. Dulu aku pakai buat kerja ya, teman-teman. Bener-bener buat kerja. Dan apa tuh namanya? Kualitas gambarnya juga gak kalah sama yang baru. Nanti abis ini aku mau cobain kualitas suara. Jadi nanti aku mau kasih peseng ya, teman-teman. Kalau beli handphone, kalau bisa, ya. Kalau bisa, kamu belinya yang apa namanya? Flagship. Flagship itu standarnya beda dengan yang biasa. Baik dari video, foto, hasil gambar, kemudian suara. Dan yang satu lagi, dia itu kayak ini, apa namanya? Agak tahan lama gitu loh, teman-teman. Ini, teman-teman, aku belinya tahun 2011, kalau gak salah ya. Tahun 2011, sekitar tahun itu. Itu, nanti kita lihat file tertuanya itu berapa ya fotonya. Foto file tertuanya kita bisa lihat. Kemudian ini, kamu lihat nih ya. Aku moto. Buat apa sih nih? Oh, buat foto produk. Banyak sih aku bikin buat handphone. Buat bikin YouTube ya, teman-teman. Lihat ini kualitasnya bagus. Sekarang pun masih dipakai bisa bagus. Yang jeleknya, ini HP-nya itu udah gak diupdate sistem operasinya. Dan juga, dia itu lemot. Ya, kecepatannya. Tapi sebetulnya, pada saat saya mendapatkan Samsung yang Note 10 ini, itu udah cukup. Jadi, Samsung Note 10 ini bersama saya sekitar 5 tahun, teman-teman. 5 tahun ya. Lama kan ya 5 tahun, nah? 5 tahun. Udah gitu, hasil foto dan juga apa namanya videonya yang bikin aku apa namanya beli yang baru itu hanya karena dia kurang tajam. Tapi ternyata, kalau kita masih bertahan dengan Samsung Note 10 pun masih bisa sekitar 1 tahun atau 2 tahun lagi. Jadi, kalau kita beli yang terbaru S24 Ultra atau S23 Ultra itu kecepatannya biasa aja gitu loh. Eh, maksudnya 2 kali lipat lebih bagus. Tapi hanya saja ini apa namanya hasilnya, videonya, kemudian apa namanya, suara dan juga ini sama aja sama yang Note 10. jadi kalau kita beli apa namanya handphone, kalau bisa handphonenya yang flagship. Ya, pilih yang flagship. Ini aku, karena aku senengnya Samsung dan seri Note maka aku selalu memilih Note dari Samsung. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Apaan sih? Review aja lah. selamat menikmati.